Oke buat teman-teman semua yang mungkin masih pemula main Master League di eFootball atau PES ya di PS3 itu mau 2023 atau 2024 atau dan seterusnya itu sama aja karena basicnya kalau di PS3 itu PES 2018 ya yang sudah di mod menjadi eFootball 2023 dan seterusnya dan buat yang masih pemula dan belum tahu ya cara untuk beli pemain di Master League teman-teman bisa masuk ke menu tim manajemen ya lalu disini cari menu negosiasin nah lalu kemudian jika ingin mencari pemain carinya di menu advances paling bawah sebelah kanan ini lalu pada menu pencariannya di sini teman-teman bisa custom ya sesuai keinginan entah itu dari rating umur dan lainnya kalau misalkan mencari pemainnya dan udah tahu timnya dimana cari di bagiannya klub tim nah ini klik aja confirm nah lalu cari pemainnya lalu cari pemainnya misalkan udah tahu pemainnya itu ada di tim mana ya jadi kita cari timnya dulu oke misal kita mau beli halan ya timnya kan di City ya ya kita cari Manchester City kemudian pilih confirm nah lalu kemudian kita pilih paling bawah ya search nah nah disini ini adalah daftar pemain-pemain Manchester City nya kita pilih langsung aja ke pemainnya nah ini ada bagian ini ya ada semacam bar ada tiga bar seperti ini terus ini ada yang satu ada yang empat ada yang tiga itu adalah eh peluang peluang untuk bisa didapatkan ya peluang untuk didapatkannya itu misalkan barnya penuh itu sangat besar kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya kalau satu bar tentunya itu lebih sulit ya tapi kita akan coba ya dan disini contohnya ya kita akan coba kita pilihnya paling atas kalau yang ini lawan itu hanya pemikmahnya minjam bukan beli kita pilih-pilih kemudian kita pilih Yes karena ini Julian Alvarez itu barnya full lima ya tiga bar kemudian kita coba yang lain ini contohnya Jokal Solo ini bar cuma satu ini peluang untuk didapatkannya kecil tapi kita coba aja dulu walaupun peluang peluangnya itu lebih sedikit halan juga hanya satu kita coba juga jadi kita coba 3 pemain lalu kalau milih-milih pencarian pemainnya itu custom nah contohnya ini untuk umurnya kita bisa cari yang jangan terlalu tua ya kita ini maksimalkan 29 tahun atau ratingnya juga kita custom juga jangan terlalu rendah kita cari rating yang agak tinggi kemudian misalkan posisi kita membutuhkan pemain eh kurang pemain dimana posisinya misalkan kita butuh playmaker kita bisa bagian tab posisi ya nah ini attacking midfielder contoh aja ini ya Nah seperti ini kalau milih custom pencarian pemainnya kemudian pilih search nah ini adalah daftar-daftar pemain dan jumlahnya itu ada 565 bisa lihat search resultnya oke tadi kita coba ya Zichen Go dari Arsenal itu peluangnya 3 bar ya kita coba yang ini ya peluangnya ada 2 bar oke sudah lima pemain yang kita coba untuk beli dan itu sudah maksimal untuk pertama kali pencarian pembelian ya percobaannya percobaannya itu hanya maksimal lima dulu dan menunggu hasilnya baru kita pencarian lagi percobaan lagi kalau sudah ada yang gagal baru kita lakukan pencarian lagi ya pada tanggal 7 negosiasi ada perkembangan ya teman-teman bisa lihat di sini ya yang gagal itu yang halan Zichenko dan Kovasik nah ini gagal semua walaupun tadi Zichenko itu 3 bar ya peluangnya lebih besar daripada Joe Cancelo tetapi Joe Cancelo yang satu bar itu malah berhasil jadi meskipun hanya satu bar peluangnya teman-teman bisa coba aja dulu ya untuk melakukan penawaran terhadap pemainnya dan untuk Julian Alvarez tadi kan 5 bar itu tentunya lebih mudah ya untuk didapatkan dan hasilnya emang ternyata memang langsung mau ya untuk Julian Alvarez nya ya kemudian kita cek lagi bagian bagian tim manajemen dan negosiasi untuk dilakukan untuk mengecek pilih di outdoor club ya ini pada bagian ini adalah tim lain nah ini ada lima pemain tadi ya teman-teman bisa lihat di sini nah kalau ada strip-strip begini ini gagal sedangkan dua pemain yang di atas itu ada tanda hijau Arapana ke atas ya itu tandanya kita bisa melakukan penawaran lebih lanjut kalau misalkan mau langsung dibeli misalkan ini Joe Julian Alvarez kita bisa pilih term accepted nah paling atas kalau mau langsung dibeli jadi tanpa lagi negosiasi tetapi misal pengen masih nawar pilihnya ini ya re negosiasi ya jadi kita bisa nak nawar lagi ya untuk kontraknya kita bisa perpanjang dulu biar lebih bagus ya kalau tadi teman-teman kalian bisa lihat ya kalau lima lima tahun tadi peluangnya nol jadi perhatikan juga untuk kontraknya dan peluang chance of signingnya itu ya 91% seperti ini ini nah ini gajinya nah temen-temen bisa lihat pada bagian player negosiasi dan tim negosiasi itu harus perhatikan kalau misalkan seperti ini ini tidak masalah sold don't be problem jadi ini tidak masalah buat pemain maupun dari timnya tim pemiliknya Nah kalau oke di sini kita pertahankan di sini ya jadi aja agar peluangnya lebih besar kemudian kita pilih jauhkan selok kita juga bisa lakukan re negosiasi untuk penawarannya nah ini kita naikkan dulu ya cukup tiga ya di sini kontrak lima tahun enggak masalah ya peluangnya masih besar kita pilih lima nah untuk gajinya ini sekitar turunkan satu bar itu bermasalah tadi ya tetapi peluang ini masih masih tinggi dan ini untuk transfernya juga Nah kalau kalau nah ini sold don't be problem jadi ini peluangnya sangat tinggi masih sangat tinggi Oke di sini untuk transfer fee-nya saya turunkan eh bar nya ya dan buat teman-teman yang ingin berspekulasi spekulasi jadi ini ini saya turunkan satu bar aja ya karena di sini masih tinggi peluangnya jadi kalau misalkan full itu sudah pasti mau ya timnya kalau kita turunkan satu bar kita coba ya di sini masih tinggi peluangnya jadi ini berspekulasi bisa gagal bisa tidak tetapi ini peluang berhasilnya tinggi kecuali kita turunkan bar nya banyak itu mungkin peluangnya peluang gagalnya itu lebih besar oke mungkin di sini sudah cukup ya kita tekan oke dan kita lanjut untuk ke lihat perkembangannya oke dan sekarang sudah terlihat ya perkembangannya dan disini sudah terlihat ya tekan ini negosiasinya terletak berlanjut langsung saja kita cek pada menu negosiasi the other club ya di sini masih berlanjut ya jadi tidak gagal Oke misalkan masih pengen masih pengen untuk negosiasi ulang atau bisa lakukan ya selama itu masih bisa negosiasi diulang peluang yang lebih besar dan tidak masalah bagi tim maupun pemainnya temen-temen bisa menghemat biaya transfer ya maupun gaji biaya budget dari gajinya ya ini kita turunkan nah ini peluangnya masih besar 92% dan ini tidak masalah bagi klub maupun pemainnya jadi kita negosiasi ulang untuk Julian Alvarez sedangkan untuk jauhkan selo temen-temen kalau mau lakukan negosiasi ulang juga sepertinya enggak masalah ya kalau mau berspekulasi nah ini peluangnya tinggi tetapi hanya 84% ya sepertinya ini bisa eh untuk di negosiasi ulang tetapi kalau misalkan teman-teman ragu takut gagal ya teman-teman bisa langsung beli aja pilih yang paling atas ya Nah seperti ini kalau misalkan langsung beli aja tanpa takut kehilangan penolakan dari pemain maupun timnya ya oke kalau seperti ini udah dibeli tadi ya yang untuk jauhkan selonya sedangkan untuk untuk Julian Alvarez tadi itu keterangan dari pemain maupun tim itu tidak masalah meskipun di negosiasi jadi teman-teman kalau selama itu eh tidak masalah itu teman-teman bisa langsung nego aja terus ya jadi untuk menghemat biaya transport dan juga biaya gajinya Oke jadi mungkin seperti itu aja ya untuk tips dari saya cara beli pemain di Master League bola pes dip atau e-football di PS3 ya Oke buat teman-teman selamat mencoba ya silahkan dicoba dan sampai jumpa lagi di video tips PC Arena selanjutnya